Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kembali lagi bersama saya di channel After Moment Study Channel yang membahas konten-konten edukasi Nah pada video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang hukum Newton Yuk langsung saja ke soalnya Pada soal yang pertama kita diminta untuk mengetahui Besar gaya yang bekerja atau gaya tersebut pada kasus ini Nah langkah pertama untuk menyelesaikan kasus ini Yaitu kita perlu mengidentifikasi apa saja yang kita ketahui di dalam soal Yang pertama adalah sebuah benda memiliki masa 2 kg Berarti kita tulis M nya adalah 2 kg Nah kasusnya adalah dia bergerak Lajunya bertambah dari 1 meter per second menjadi 5 meter per second Berarti disini kasusnya adalah dipercepat V 0 nya adalah 1 meter per second V T nya adalah 5 meter per second Dipercepat ya Dalam waktu 2 detik Berarti T nya adalah 2 second Nah bila padanya bereaksi gaya yang searah dengan gerak benda Nah berarti selama bergerak itu Apa namanya yang ditanya Gayanya itu berapa Untuk yang tadinya 1 meter per second menjadi 5 meter per second Itu membutuhkan gaya berapa selama 2 detik itu Oke yuk kita selesaikan Step selanjutnya setelah identifikasi Kita perlu memahami konsep apa yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan kasus ini Ya jelas Konsep hukum Newton Tapi hukum Newton yang keberapa Hukum Newton yang ke 2 Karena bendanya itu bergerak Bagaimana itu Sigma F atau jumlah F Atau resultant gaya Sama dengan M dikalikan dengan A Nah A nya itu belum ada Berarti kita perlu cari dulu Menggunakan persamaan gerak lurus Yang pertama yaitu VT Sama dengan V0 Plus Kenapa plus? Karena dia mengalami percepatan Dikali A T Oke kita selesaikan dulu Persamaan gerak lurusnya Untuk mencari percepatan Oke Yuk VT sama dengan V0 Plus A VT nya adalah 5 V0 nya adalah 1 Ditambah A dikali T nya adalah 2 Yuk Berarti Satu ini pindah ruas Berarti minus Jadi 4 Sama dengan 2A Sehingga nilai A nya adalah 4 dibagi 2 Berapa 4 dibagi 2? 2 meter per second kuadrat Jangan lupa sama satuannya Oke Setelah kita mengetahui percepatannya Berarti kita langsung bisa selesaikan Mencari dayanya Yang mana? Gayanya hanya 1 Berarti F sama dengan M Dikalikan dengan A F nya akan kita cari Masanya kita tahu berapa? 2 kilo Dikali percepatannya 2 meter per second Sehingga nilai F nya adalah 4 newton Nah Jadi Besar gaya tersebut adalah 4 newton Oke Bisa dibahamikan Kalau masih bingung Tulis saja di kolom komentar Kita diskusi bersama di sana Oke Kita lanjut ke soal berikutnya Soal berikutnya Kita ditanya besar gaya Yang mempercepat mobil Nah ini kasusnya mirip dengan Soal sebelumnya Yang mana kita mencari Diminta untuk mencari gaya Yang mana kasusnya adalah Dipercepat Yuk Langkah yang pertama adalah Kita perlu mengidentifikasi Apa saja yang kita ketahui Di dalam soal Yang mana? Yang pertama adalah Masanya 1 ton Berarti M nya Adalah 1 ton 1 ton itu kita perlu ubah Menjadi Kilo Berarti 1 ton itu adalah 1000 Kilogram Terus Selama 4 detik Berarti T nya Atau waktunya adalah 4 second Kecepatannya bertambah Secara beraturan Dan 10 Nah jadi 10 meter per detik Menjadi 18 Meter per detik Berarti V 0 nya adalah 10 meter per second V t nya adalah 18 meter per second Nah Ini merupakan Variable-variable Yang telah kita Identifikasi Selanjutnya Kita perlu memahami Konsep Apa yang akan kita Gunakan untuk Menyelesaikan kasus ini Seperti yang tadi Kita perlu Memahami konsep Hukum Newton Yaitu Hukum Newton yang kedua Yang mana Jumlah F Sama dengan M Dikalikan dengan A Yang mana A nya sama Sama seperti soal Yang tadi Belum diketahui Berarti kita harus Cari dulu Menggunakan Persamaan V t Sama dengan V 0 Plus A t Yaitu Persamaan Gerak lurus Beraturan Oke Setelah kita Mengahami Konsep Apa yang kita gunakan Yuk kita selesaikan Dulu Persamaan yang Ini V t Sama dengan V 0 Plus A t V t nya berapa 18 V 0 nya berapa 10 ditambah A nya kita cari T nya adalah 4 detik Oke 10 ini Akan pindah ruas Kesini menjadi Dikurangi 18 dikurangi 10 8 Sama dengan 4A Sehingga nilai A nya adalah 8 dibagi 4 8 dibagi 4 Berapa A nya adalah 2 meter Per second Kuadrat Lagi lagi Jangan lupa Dengan Satuan Nah setelah kita Mengetahui Percepatannya Kita langsung Masukkan ke Persamaan Hukum Newton Yang kedua Yang mana Gaya yang bekerja Hanya 1 Berarti F sama dengan M Dikalikan dengan A F nya akan kita cari Masa nya berapa 1 ton Yaitu 1000 Kilo Dikali 2 Sehingga nilai F nya atau Nilai gayanya Adalah 2000 Newton Seperti itu Oke Mudah bukan Jika kalian masih bingung Tulis aja di kolom komentar Jika kalian ingin belajar Atau les privat Dengan saya Bisa ditulis Atau hubungi saya Di kontak person Yang ada di description Box Selain itu Jika kalian ada Kegiatan nih Liburan di Jogja Atau ada acara Ulang tahun Atau acara Dokumentasi lainnya Saya juga membuka Jasa foto Atau kalian mau Cetak foto Juga bisa Langsung saja Hubungi saya Di description Box Oke Langsung ke Soal berikutnya Nah pada soal ini Ditanya apa ini Koefisien gesek Antara benda Dan bidang Oke Nah untuk menyelesaikannya Mari kita identifikasi dulu Apa saja yang kita ketahui Di dalam soal Yang pertama Yaitu Masanya adalah 2 kg Berarti N nya adalah 2 kg Bidang horizontal yang kasar Pada benda Dikerjakan gaya Jadi gaya nya adalah 10 newton Berarti F nya adalah 10 newton Sejajar bidang Berarti nanti Gayanya itu Sejajar bidang horizontal Sehingga Keadaan benda Akan bergerak Nah Bendanya akan bergerak Dengan Percepatan gravitasinya Ini 10 Eh sorry G nya Atau percepatan gravitasinya Adalah 10 meter per second Kuadrat Nah seperti itu Nah kemudian Sehingga Keadaan benda Akan Akan Bergerak Oke Jadi Kita perlu Menggunakan Persamaan Hukum Newton Yang pertama Yaitu jumlah F Atau resultant gaya Sama dengan 0 Akan bergerak Itu artinya Belum ya Belum Bergerak Seperti itu Oke Berarti kita bisa Gambarkan dulu nih Misalnya ini mobil ya Gini aja lah ya Gini lah intinya mobil Yang mana Akan bergerak Kesana Eh Oh sorry Benda ya Benda bukan mobil ini Berarti Benda gini ya Ditarik dengan gaya Secara horizontal F Nah berarti Gaya geseknya itu Berlawanan dengan Arah gerak benda Berarti F geseknya disini Gaya geseknya Oke Seperti itu ya Oke Berarti Ini F Gaya Yang ditarik Dikurangi F ges Sama dengan 0 Sehingga nilai F nya Sama dengan F Ges Sehingga Apa F nya itu 10 Sama dengan F ges F ges itu adalah Mu Dikalikan dengan N Oke Mu ini adalah Koefisien gesek Yang akan kita Cari Sehingga 10 Sama dengan Mu Dikali N N itu Masa Dikali Gravitasi Masa Dikali Percepatan Gravitasi Oke Kita pindah kesini Berarti 10 Sama dengan Mu Dikali 2 Dikali 10 Berarti 10 nya Kita bisa coret Berarti Mu nya Itu berapa 1 Per 2 Alias Mu nya adalah 0,5 Seperti itu Oke Jadi Koefisien gesek Antara bunda Dan Bidang adalah 0,5 Oke Jangan Masih bingung Tulis saja Di kolom komentar Mungkin dari saya Cukup sekian Mohon maaf Lihat kesalahan Bye Bye Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video